Kasubah Rumah Tangga dan Aset DPRD Jambi Kedarisna akan mengundurkan diri usai anaknya yang masih SMA tanpa izin meminjam dan mengendarai mobilinasi sekretaria DPRD Jambi hingga mengalami kecerakaan. Sebelum kabar pengunduran diri tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi juga sudah berencana untuk menonaktifkan Kedarisna dari Kasubah Rumah Tangga dan Aset. Yang pertama, saya sampaikan satu kata dulu, prihatin dan memalukan. Karena memprihatin, satu sisi kemarin Ibu Kedarisna baru berdapat musibah suaminya satu minggu lalu meninggal dunia. Yang kedua memalukan tragedi ini yang menjadi heboh di Nusantara yang kita cintai ini. Nah, kemarin ketika kejadian itu, saya langsung mengambil langkah kepada yang bersangkutan untuk dinonaktifkan. Alhamdulillah, saya koordinasi dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur juga setuju untuk dinonaktifkan. Dan pagi tadi, saya dapat informasi Ibu Kedarisna akan mengundurkan diri sebagai Kasubah Rumah Tangga dan Aset. Seperti itu, Bu. Dan saksi-saksi lain tentu kan kewenangannya bukan di DPRD, Pak. Jadi ASN itu adalah di bawah kewenangan Bapak Gubernur. Tentu Pak Gubernur nanti akan memberikan parismenya seperti apa. Tapi sebagai saksi moral, saya sudah memberikan dorongan untuk dinonaktifkan sebagai pejabat di DPRD. Untuk sama-sama kita ketahui, memang di DPRD itu, kan secara struktur, itu memang di bawah Gubernur. Sekwan, Kabak, Kasubah, seperti fungsional ada di DPRD. Nah, terkait kendaraan yang memang viral hal ini, memang itu yang punya tanggung jawab untuk menjaga itu adalah Kasubah Rumah Tangga dan Aset. Itu di bawah kendali Ibu Kedarisna, seperti itu. Jadi memang kalau SOP-nya jelas bahwa tidak boleh siapapun menggunakan kendaraan dinas yang bukan keperuntukannya, apalagi sejenis mobil sedan, Camry.